Emang belakangan ini lagi pusing soal server yang di-hack begitu tapi kemarin 3 Juli ya akhirnya bisa bernafas lega. Koron katanya kuncinya udah dikasih gitu ya sama Brand Cipher ke pemerintah Indonesia. Dan ada beberapa pesan gitu yang disampaikan ada kurang lebih 7 poin kemudian ada konklusinya seperti apa. Jelas banget disitu yang disampaikan ke pemerintah. Bahkan kalau kita ngeliat surat sebelumnya itu hari Selasa dikasih tulisan mereka melakukan serangan ini supaya ada langkah-langkah dari pemerintah. Begitu ya belajar bahwa memang industri soal industri soal cyber security ini ya harus didanai yang benar begitu. Dan orang-orang yang ditaruh pun SDM yang ditaruh ya memang harus spesifikasinya harus yang sesuai. Itu pesan yang dikasih sama Brand Cipher ini berarti harus ada perbaikan dari pihak pemerintah. Nah sekarang saya mau ngobrol soal perpasan, soal keamanan, apalagi ini yang benar-benar menyentuh di masyarakat. Nah saya akan coba obrolin sama Mas Putra Aji Adari, Cyber Security Professional and Founder Cyber Trend ID. Mas Putra apa kabar? Halo Mas, halo baik-baik. Baik, bukan karena, baiknya bukan karena kemarin yang ngehack gitu kan? Enggak kan? Enggak. Enggak ya, pengakuan dosa juga di hari ini. Boleh kesin dikit biar nyantai kita ngobrolnya? Oke, nah Mas Putra, jadi soal PDN nih, yang lagi rame kan soal PDN nih. Hari Rabu kemarin tanggal 3 Juli kan ada surat cinta lagi tuh. Ngomong surat cinta mau apa lagi gitu kan? Dari Brand Cipher ke pemerintah gitu. Memang pertanyaannya gini, emang hacker itu bisa begitu ya? Maksudnya, ngasih kunci secara gratis, secara cuma-cuma, dimana sebelumnya mereka sempat minta ada nominal tertentu, kemudian mereka gratis itu mindsetnya gimana sih hacker itu? Oke, menurut saya berdasarkan apa yang saya pelajari sejarah tentang geng ransomware atau mungkin peretas independen yang melakukan ransomware itu sebenarnya sedikit banget yang betul-betul kasusnya apa yang terjadi kemarin gitu ya. Dia udah melakukan ransomware terhadap server korban, kemudian juga ternyata di endingnya malah minta maaf dan memberikan key decryptornya ke pemerintah. Free lagi? Free, dan di bawahnya ada link untuk payment, donasi lah. Dan sepertinya sedikit banget kasus yang semacam itu. Oh jarang malah? Jarang sekali. Seringnya memang benar-benar nggak mau ngasih kunci sebelum dibayar gitu ya? Hacker itu tega sih, kalau misalnya Mas Tuh tahu, pernah ada kasus WannaCry, saya lupa persis tahun berapa, tapi banyak rumah sakit, kemudian juga pelayanan-pelayanan yang vital, itu terkena ransomware berjenis WannaCry. WannaCry itu gimana maksudnya? Itu salah satu jenis ransomware yang pada saat itu pernah ramai dan viral dulu. Waktu itu juga pernah viral juga. Dan kurang lebih dampaknya juga sama, dalam arti bisa melumpuhkan sebuah sistem rumah sakit yang menyebabkan seperti pendaftaran, administrasi, dan lainnya juga sedikit, bukan sedikit, malah terhambat banget. Yang WannaCry itu memang spesifik ke kesehatan? Nggak sih, bukan di rumah sakit tuang. Itu salah satu contoh aja sih. Oke, oke. Yang kena dampaknya gitu ya? Betul. Tapi jangan-jangan saya kemarin sempat mikir gini, ini jangan-jangan kok ngasih kunci gratis-gratis, ya mungkin apa mau, apa ya? Istilahnya kan ada white hacker, black hacker, etc. Itu benar? Berarti brand saver ini masuk yang white hacker atau gimana nih? Kalau menurut analisis dari Mas Putra? Oke, ini saya juga ingin menyampaikan ke masyarakat bahwa saya pernah ada siswa, pengen belajar cyber security atau hacking, itu orang tuanya nggak support, karena kenotasi hacker selalu negatif. Betul, saya semangat itu. Padahal sebenarnya, kalau kita pelajari sedikit tentang pemahaman apa itu hacker, itu nggak melalui negatif, Mas. Kok bisa? Ada beberapa kategori yang masyarakat perlu tahu juga. Yang pertama, white hat hacker, kemudian juga white hat hacker itu aktivitas dan kegiatannya bersifat positif. Dalam arti, ya seperti membantu perusahaan dalam sisi keamanannya juga. Tapi tugasnya tetap ngehack atau gimana? Ya, menemukan celah keamanan, tapi tidak disalahgunakan temuannya. Tapi itu dilaporkan ke perusahaan. Jadi misal saya ngehack situs perusahaan A, terus berhasil nih, saya bilang sama perusahaan, eh, ini gue berhasil nih, ngertas, lu ada sisi kelemahan di situ. Itu white hat hacker? Itu white hat hacker. Tapi secara garis besar, kita juga nggak bisa sembarangan melakukan penetration testing atau bagaimana caranya kita bisa menemukan celah keamanan. Ada istilah juga ethical hacker. Jadi kita sebagai white hat hacker harus memiliki etika yang benar. Karena sebagai, apa ya, cyber script atau hacker lah, kita selalu bertentangan dengan undang-undang. Makanya kita harus betul-betul memahami seperti UITE, PDP, seperti apa, supaya kita bisa menjadi pengingat bahwa ketika kita pengen melakukan pen testing atau mencari celah, kita harus minta izin dulu sama pemiliknya atau perusahaannya. Setelah sudah diberikan izin, barulah kita bisa melakukan penetration testing. Nah, aku tuh kemarin coba baca surat cinta yang dari BrainCypher itu, tanggal 3 Juli itu, itu malam ya kalau nggak salah kemarin dirilisnya ya? Malam. Malam kan? Untuk key decrypter-nya. Untuk key decrypter-nya, oke. Nah, ini kalau aku ngeliat di sini, di HPku ini, ini surat yang kemarin dikasih sama si BrainCypher. Ini, kalau kita ngeliat ini kan download available in, ada waktunya ya, Mas Putra ya? Means anyone bisa download ini gitu loh? Iya, iya. Gimana, Mas Putra? Kan berarti atau nggak cuma pemerintah doang yang bisa download, atau orang lain juga bisa download? Kemarin barusan, kemarin abis dikirimkan lah key decrypter ke pemerintah bahwa BrainCypher juga menyertakan how to use-nya untuk ngebuka kuncinya seperti apa. Tutorial lah ya. Tutorialnya itu bagaimana. dan pastinya pemerintah terkait pasti sudah mengetahui file-nya itu di mana, key decrypter-nya di mana. Tapi intinya sudah disampaikan bahwa how to use-nya gitu untuk membuka kuncinya gitu. Aku mikir gini, oke, kunci sudah dikasih key decrypter ya? Key decrypter-nya. Key decrypter-nya sudah dikasih secara gratis, secara cuma-cuma, tapi kan selama beberapa hari itu kan mereka pegang kunci. Minus mereka akses data itu juga bisa kan? Ada kemungkinan kesana juga. Karena BrainCypher itu salah satu jenis ransomware yang bisa dibilang baru. Dan dia menggunakan apa namanya? Double Extrusion. Dalam arti ketika trade actor itu akan meminta tembusan kepada korban katakan 8 juta USD ataupun korban sudah membayar 8 juta USD itu kan tidak menjamin key decrypter-nya akan dikirimkan juga. Karena mengingat itu salah satu kategori yang black hat kita nggak bisa sepenuhnya percaya dengan trade actor. Dan ataupun dengan dalam hal korban sudah membayar ataupun tidak ada kemungkinan trade actor bisa ada akses ke situ juga. Meskipun kunci itu sudah dikasih? Iya. Karena ada kemungkinan juga apakah mungkin bisa juga dia akan membocorkan datanya juga gitu. Oke. Jadi soalnya ini masuk nih yang mau aku bahas berikut ya. Karena di in conclusion-nya ini sorry aku sambil sambil baca ya Mas Putra ya. Ini di bahasa Inggrisnya if the second party says that they have restored the data on their own or with the help of third parties we will publish the data. Means mereka punya data ya berarti sebetulnya? Masih punya datanya? Artinya begini ketika server sudah berhasil kena ransomware bukan berhasil ketika server sudah ransomware itu ransomware ini apa sih maksudnya sudah terkunci gitu? Oke. Terkunci. Sudah terkunci lah data-datanya segala macam. Artinya trade actor atau hacker itu sudah berhasil masuk ke server. Artinya itu orang sudah berhasil masuk ke rumahnya Mas lah gitu. Asset-asetnya bisa diambil di-clown segala macam itu bisa gitu. Oke itu tadi soal PDNS yang kemudian dampaknya kemana-mana ke KIP juga kena begitu ya kartu Indonesia Pintar data-datanya juga Iya itu ada 282 kementerian dan lembaga negara yang terkena imbasnya dan yang sudah pulih saat ini adalah sekitar 44 dari 282 itu. 282 kena dampaknya baru 44 yang pulih bakal pulih semua gak itu? Ya kita berharap bisa pulih semua. Gimana memulihkannya? Bisa gak? Kalau kita bicara untuk recovery data saya rasa memang ada kemungkinan bisa tapi Take time? Ya mungkin memang perlu waktu juga gitu. Perlu waktu dan perlu orang yang memang paham? Harus punya keterampilan khusus dan mungkin apa ya yang tadi saya bilang sih apa kita kalau udah terkena ransomware atau mungkin data kita sudah bocor balik lagi kita sebagai itu kita berdoa dan berharap bisa pulih kembali gitu. Oke. Dengan adanya kejadian PDNS ini Mas Putra apakah ini artinya wah sistem keamanan cyber di negara kita ini masih PR? Betul. Memang perlu kita benahin untuk sistem di Indonesia secara riset indeks landscape indeks cyber security di Indonesia bisa dibilang masih rendah lah. Memang perlu kita skor 1 sampai 10 berapa kira-kira? 10. 10 berarti udah bagus? 10 yang memang perlu ditingkatkan juga gitu. Ya itu satu nama aduh gimana satu bener-bener masih perlu peningkatan jauh itu? apa ya bisa dibilang SDM di cyber security juga masih belum begitu banyak dan banyak juga kampus yang belum begitu ada jurusan cyber security makanya supply and demand SDM cyber security masih belum balance gitu Mas makanya SDM masih sedikit makanya saya berharap untuk pemerintah juga bisa melakukan pemerataan terlihat kampus-kampus yang ada di Indonesia supaya semuanya ada jurusan cyber security jadi kita perlu cetak SDM yang nanti di kemudian hari tinggal kita execute gitu tapi memang yang saya sampaikan juga cyber security adalah salah satu bidang yang tidak bisa sepenuhnya menutup celah keamanan karena teknologi semakin lama itu perkembangannya pesat Mas jadi cyber security adalah salah satu bidang yang untuk meminimalisir ancaman serangan cyber yang mungkin terjadi gitu kalau tadi perkembangan pesat seberapa pesat Mas maksudnya penyesuaian itu harus seberapa sering maksudnya melihat oh ini ada potensi pertemuan dan sebagainya itu seberapa sering ngecek keamanan cyber kita kalau untuk perkembangannya pesat atau tidak ya itu yang tadi saya sampaikan landscape cyber security indeksnya juga masih sekarang masih memang perlu ditingkatkan gitu padahal sebelumnya banyak sekali kasus-kasus kebocoran yang ternyata lebih banyak di pemerintahan kita gitu itu sebenarnya gini-gini sebentar kalau kita ngomong soal cyber ya kita kan gak cuma ngomong orangnya gak cuma ngomong peoplenya ada ekosistem ada environment digital itu sendiri nah yang kurang environmentnya yang kurang kuat atau ya kalau people tadi mas sudah bilang ya SDMnya masih kurang ya betul kalau secara lingkungannya apa namanya keamanan digital udah diciptan ini udah udah cukup belum kita gak ngomong SDM ya ya jadi kalau dibilang di bagian mana yang memang perlu di apa tingkatin menurut saya cyber security kan punya beberapa unsur ya mas ada proses ada teknologi dan yang terakhir adalah people tapi saat ini yang saya lihat di Indonesia di company maupun di pemerintahan mereka hanya berfokus di proses dan teknologi itu maksudnya apa itu proses dan teknologi itu maksudnya gimana proses untuk pembangunan infrastrukturnya kemudian teknologi yang digunakan dan lainnya juga kemudian yang people memang perlu kita fokus kesana juga dalam arti itu harus beriringan ya tiga-tiganya harusnya bisa terpenuhi semuanya dan mungkin dengan adanya langkah-langkah seperti itu kita bisa meminimalisir setidaknya seperti itu supaya ketika nanti ada serangan cyber kita bisa jauh lebih dini mencegahnya dan bisa mendeteksi lebih awal juga gitu oke karena memang kalau nyambung sama yang tadi mas Putra bilang soal keamanan dari pihak pemerintah memang yang perlu banyak PR-nya terakhir terbaru itu tanggal 3 Juli 2024 itu Youtubenya Kemenkumham jadi Tesla itu juga jadi juga jadi sorotan Youtubenya gitu ya Youtubenya logonya sempat ganti Tesla kemudian namanya juga jadi Tesla dan itu sudah diakui juga oleh pihak Kemenkumham hukum dan ham kementerian loh mas ini lagi-lagi kementerian nah mungkin mas ada apa ya kalau misalkan ya buat ya yang nonton percaya gitu loh ada data-data yang secara ini gamblang ditunjukkan atau bisa diakses di website gitu mas oke bisa tapi yang pertama ini disclaimer ini untuk edukasi dan poin yang paling penting adalah untuk masyarakat bisa betul-betul waspada dan menjaga data dirinya karena ketika data kita sudah tersebar di internet kita sendiri yang memang harus melindungi diri kita sendiri dari serangan cyber gitu makanya data diri apa yang mau dikasih lihat emang ya kok data diri serem juga nih saya nih deg-degan juga nih oke jadi kan sebenarnya internet itu sudah menjadi apa ya mungkin keseharian kita untuk berseluncur di sana dan kita harus betul-betul bijak dan setidaknya punya pemahaman tentang keamanan cyber seperti apa karena kalau tidak ini akan ada akibat yang lumayan serius gitu nah disini saya coba cari lah ya suatu apa ya data pribadi atau mungkin foto KTP yang tanpa alat ini juga laptop juga dipinjemin sama SCTV ini disclaimer juga ini laptop dari SCTV mas Putra nggak bawa kita juga pinjamkan secara random jadi kita nggak ada settingan apapun disini betul ini tanpa alat ini mengandalkan Google Chrome aja dan dan internet dan internet pastinya oke internet itu kan sekarang sudah menjadi keseharian kita dan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan itu tapi kita coba good ways ya harusnya ya kita coba POV kita sebagai peretasnya gimana ya caranya buat dapetin apa ya sebuah foto KTP yang sebenarnya mudah banget gitu ya mudah banget ya mas ya sambil ketik aja mas oh mas nanti saya ajak ngomong terus semoga nggak nggak ke distract oke itu ketik apa itu kok langsung muncul banyak link itu mas nah ini adalah gambar foto KTP yang sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan untuk pemanfaatnya untuk salah buat disalahgunakan gitu untuk pengajuan pinjol dan lainnya juga padahal kasihan juga korban nggak tahu apa-apa tiba-tiba terima tagihan itu data ada dimana itu di internet dan tersimpan di google drive.com dan sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan juga ini poin yang paling penting juga kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya dari google drive yang sebenarnya google drive itu sudah memiliki fitur untuk keamanan secara langsung dimana ketika kita mengupload unggahan dokumen foto dan lainnya juga kita bisa memfilter siapapun yang bisa akses kita bisa filterisasi oh yang ada restricted viewer editor kayak gitu-gitu ya dan kebetulan kalau ini muncul berarti artinya apa tuh pada saat dia mengunggah artinya memang korban ini yang belum begitu ada pengetahuan di sana sebenarnya ada fitur kita bisa memprivate kalau misalnya ini kan sebenarnya dalam hal ini dokumen yang privat gitu kan konfedensial gitu yang rahasia gitu ya kayak gitu dan memang kalau untuk itu masyarakat harus bisa setidaknya yang tadi saya bilang ada pemahaman tentang edukasi melindungi diri kita sendiri supaya ketika kita berseluncur di internet kita bisa betul-betul bijak dan tidak ada kayak gangguan atau dampak salah satunya serangan siber ini tadi kejahatan siber mas Putra nggak pakai apa nggak pakai software apapun betul cuma pakai google chrome internet betul tapi ada keywordnya tentu ya ada keyword dan bisa dipelajari juga di pelajari juga bisa dipelajari juga sebenarnya saya nggak bisa jangan jangan nanti pada belajar nanti soalnya pokoknya itu bisa diakses salah satu teknik yang paling mudah sebenarnya paling mudah itu cuma sorry meskipun ini KTP apakah hanya bisa mengakses foto KTP saja atau ada data-data lain yang dari saya nggak tahu nanti saya akan ya ditunjukin lagi ya nggak apa deh soalnya kalau ditunjukin lagi PR buat ngeblur nanti saya ada lagi yang bisa ditunjukin misalkan kalau tadi kan hanya satu data ya hanya KTP satu orang saja begitu ya saya coba cek lagi ya oke ribet ribet ngeblur nanti saya ini berarti nggak soalnya kalau cari di Google Chrome as long as kita tahu itu apa itu ini apa mas sorry Bansos dan dokumen ini didapat dari Pemda lah ya dari Pemda kita dapat dari Pemda yang berisikan ini sebenarnya data pribadi yang bisa apa aja itu apa aja saya nggak kelihatan dari sini soalnya kita bisa tahu nama lengkap alamat lengkap NIK tanggal lahir NIK tempat lahirnya juga jenis kelamin dan ada nomor handphone-nya juga gitu ini ya itu banyak sebenarnya ini banyak banget branding gue dengarnya serius itu oke di upload di di website pemerintah daerah tertentu ya betul seharusnya kan kalau ada NIK harusnya kan dilindungi ya harusnya kenapa bisa di speak saya jadi gimana dong ya harusnya kan memang karena ada oke kalau misalkan nama nama kemudian apa jenis kelamin lah ya misalkan only that thing ya oke lah kita masih bisa relatif relatif aman tapi kalau sudah ada NIK nomor HP email misalkan atau apapun udah masuk data pribadi capek-capek kita melindungi data pribadi tapi malah terekspos akhirnya itu makanya kita untuk hal ini kita iya mau gak mau kita gak usah bergantung mau gak mau kita diri sendiri terus belajar untuk itu karena udah di apa ya sebenarnya kan memang pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk membuat langkah-langkah bagaimana sih caranya supaya kita bisa terhidar dari ancaman serangan siberan mungkin terjadi dan pemerintah juga sudah semaksimal mungkin untuk menjaga apa ya data milik masyarakat ya dan itu gak bisa kita hindari juga mas makanya yang tadi saya sampaikan cyber security adalah fungsinya untuk meminimalisir ancaman serangan cyber teknologi pesat jadi ya kita harus betul-betul 24 jam monitor ancaman-ancaman itu oke sekali lagi ini yang aku sorotin disini yang tadi dibuka sama seputra itu tidak menggunakan aplikasi khusus atau apapun hanya modal laptop google chrome internet dan semua tersedia disitu berarti ini perlu kesadaran ya mas ya dari masyarakat pemerintah untuk bisa betul kita saya sering kali memberikan edukasi ke masyarakat terkait edukasi itulah keamanan bahwa memang serius saya untuk masyarakat masih belum punya kesedaran tinggi terhadap hal ini juga gitu ya makanya kita untuk dapat sesuatu aja sebenarnya bisa aja makanya saya sering bilang internet itu bisa jadi pisau sebenarnya mas kita bisa melakukan hal yang positif bisa yang negatif ini salah satunya yang negatif nih kita bisa dapat data-data yang merugikan korban sebenarnya nah ada juga tuh kapan hari website pemerintah yang dibuat di-hack kemudian pakai judul oke ya judul ya judi online itu masih kepantau atau gimana tuh kalau mas putra ngeliatnya saya coba cari dulu kali ya bisa juga dicari itu ya apa aja dicari bisa loh ini salah satu bahwa masih banyak situs-situs pemda yang terkena serangan cyber dan ditempelkan slot atau jd online masih ada itu sampai sekarang kalau kita akses ini resmi dari website pemda pengadilan negeri oke domainnya .go.id resmi tapi yang tayang ini yang tayang ini oke ini sekarang kan ini sekarang pertanyaan gue aneh juga oke 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 berarti masih ada ya yang 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 diretas judul sesusah itu kan melepaskan misalkan oke sistem sistemnya sudah di hack ditempel judul sesusah itu untuk melepaskan diri atau gimana sebenarnya ketika semisal dengan kasus seperti ini dari pihak terkait sudah aware gitu ya mestinya untuk menghapus ini menghapus tampilan ini mudah tapi mungkin perlu langkah-langkah teknis untuk mencegah bagaimana supaya trade actor itu gak bisa masuk lagi gimana gitu oh jadi menghapus itu juga berarti langkah pertama ngapus dulu yang ini yang lagi tayang ini situs judi online-nya habis itu kemudian membangun sistem lagi yang lebih kuat supaya gak ditempelin lagi sama si trade actor-nya iya memang sistemnya perlu kita perhatikan dalam sisi keamanannya juga gitu mulai dari kita harus update teknologinya kemudian juga ya memang kita gak bisa betul-betul menjamin ya walaupun teknologinya canggih versinya udah yang paling update gak menutup kemungkinan juga makanya security is proses kita harus setiap hari aware lah setiap ancaman-ancaman kasus-kasus yang baru tentang peretasan dan lainnya kita perlu pelajari juga supaya bisa jadi evaluasi kita gitu oke 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 atau jangan-jangan ini bisa gak sih misalkan udah ke-hack wah gue nyerah nih gak bisa gue apa-apain akhirnya yaudahlah ini yang ini biarin aja akhirnya dia bentuk website baru misalkan domain baru dengan nama yang baru iya mungkin itu shortcut kali ya iya mungkin ada beberapa yang seperti itu tapi sebenarnya untuk mencegah dan menghapus seharusnya yang tadi bukan yang tadi apa ya yang brainshipper sampaikan akan memberikan key decryptor secara garis besar yang jelas disampaikan ke pemerintah kita harus mendanai dengan benar di industri ini kemudian merekrut pakar-pakar khususnya di IT gitu nah mungkin bertanya-tanya ya kenapa sih kalau saya wawancara sama Mas Putra jadi Mas Putra ini di usianya yang masih berapa 20 sekarang 20 tahun tahun 2024 siapa tahu ini yang nonton ntar 4 tahun lagi baru nonton ini boleh lah ya makanya ini usia 20 tahun di tahun 2024 Mas Putra ini pernah merata sama mas jangan saya ngomong lah jangan saya ngomong jadi sebenarnya temuan itu ditemukan pada tahun 2018 apa itu temuan apa itu temuan yang kalau di dunia hacking ada salah satu jenis kerentanan yang disebut remote code execution secara sederhana begini intinya saya bisa masuk ke server NASA itu oh Mas Putra masuk ke server NASA iya tanpa saya secara fisik sudah harus ke data centernya dari jauh saya bisa langsung akses servernya yang dimana itu salah satu jenis kerentanan yang tingkat keparahannya kritikal makanya pada saat itu adalah program yang baru sebenarnya waktu itu dan responnya juga positif dan cepat banget karena tingkat keparahan itu jadi mereka menghargai bak hunter seperti saya dan mereka berikan reward berapa lama itu prosesnya Mas Putra bisa masuk ke servernya NASA sekitar 3 hari waktu itu 3 hari 3 hari non stop oh 3 hari non stop terus begitu masuk itu wow itu ya halo NASA gitu ya kelihatannya ya kelihatannya gitu ya kelihatannya ya iya kaget juga karena begini kok kaget kan karena memang mau ngehek niatnya iya iya maksudnya maksudnya kan mereka punya setingkat NASA ya oke 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 saya waktu itu 14 umurnya kok bisa aja oh pada saat ngehek umur 14 14 saya masih main petak umpet tuh kelihatannya mas umur 14 tahun kenapa punya pikiran NASA jadi singkat cerita ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu saya lumayan aktif di komunitas di Facebook waktu itu dan ada salah satu anggota komunitas di sana membagikan pengumuman bahwa dari NASA baru membuka program tembak bounty artinya kegiatan yang saya lakukan pada saat itu adalah legal gitu makanya waktu itu saya mikir-mikir juga aduh bisa gak ya nembus gak ya dan berapa lama nih sampai bisa betul-betul masuk gitu kan dan akhirnya karena punya niat dan kayaknya bisa tertantang maksudnya saya juga kasih challenge ke diri saya gitu ya kira-kira selama yang saya pelajari itu bisa ampuh masuk ke NASA gak sih gitu dan akhirnya bisa masuk dan akhirnya bisa gitu tiga hari itu waktunya tiga hari betul sorry sesusah itu kah bobol NASA pas itu sebenarnya kalau mungkin udah paham flow-nya itu tinggal kita kembangkan katakan begini ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi sebuah temuan ternyata dari sana punya lapisan-lapisan atau layar tertentu ya kita tinggal riset-riset aja gitu yang kamu lakuin pas itu nge-hack NASA sampai gatel terus oleh saya nih denger ceritanya Mas Putra yang kamu lakuin pas nge-hack NASA itu oke cuma gini aja atau juga try to gather information dari manapun riset iya saya lakukan riset dari berbagai situs lah dan akhirnya berhasil menemukan salah satu artikel yang jangan disebut ya iya yang ternyata mereka punya firewall dan berhasil ditembus juga gitu hmm oke 14 tahun itu ya bobol 15 tahun dan itu bersamaan waktu itu meretas KPU menemukan kerentanan dan itu legal juga karena dikasih izin dan temuannya kurang lebih sama tingkat sorry bobol NASA sama bobol KPU tapi gak bersamaan gak bersamaan di waktu yang berbeda di waktu yang berbeda susah mana gak apa-apa NASA sih susah NASA ya itu tahun berapa berarti kalau yang KPU 2019 dan impactnya saya bisa mendapatkan data pemilih tetap data pribadi data saya ada disitu tuh pasti ada pasti ada jangan diapa-apain data saya bahaya juga nih pas putra nih oke apa sih yang bikin seorang putra itu tertarik gitu sama dunia-dunia kayak gini uniknya begini mas waktu itu ah saya coba cerita dulu ya boleh boleh 2009 ini mungkin umur berapa atau 2009 saya gak tau tuh ya kecil kelahiran berapa sih loh saya di 24 24 berarti 2004 2009 umur 5 tahun iya 5 tahun iya 5 tahun jadi kebetulan orang tua punya apa saya punya privilege dari orang tua oke 2009 orang tua buka warnet waktu itu oh dan sebelum saya TK dan lainnya juga saya masih udah pegang komputer sampai kelas 6 SD saya kayak monoton main game terus main game terus ya dan akhirnya saya punya sebuah prinsip yang sampai sekarang saya pegang apa tuh kayak saya ngeliat lampu atau mungkin airpods ini gak dicolok tapi kok bisa kedengeran gitu loh ini kok lampu bisa terang gitu ya itu yang bikin kayak ini penasaran dan saya ulik terus saya pelajari terus nah salah satunya sampai sekarang yang sebenarnya saya salah jalan gitu kok bisa belajar cyber security jadi kelas 6 SD itu saya punya tokoh inspirasi yaitu Mark Zuckerberg dan Bill Gates ya Mark sama Bill Gates yang dimana mereka punya keterampilan juga untuk melakukan peretasan Bill Gates melakukan peretasan dengan komputer Mark Zuckerberg itu ngehack Harvard kalau gak salah ya dari ceritanya itu ya tapi saya tuh terinspirasinya belajar coding waktu itu mas kemudian itu masuk sejarahnya dia bangun Facebook tuh kelihatan betul kemudian saya pengen belajar coding waktu itu mengandalkan internet aja gitu saya masukin keyword sesuai apa yang saya pengen pelajari ada artikel saya buka di dalamnya itu ada skrip skrip bahasa pemrograman waktu itu python saya masih ingat banget dan ternyata yang saya pelajari berhari-hari itu bukan coding sebenarnya tapi penetration testing apa itu berarti artinya itu salah satu kegiatan yang seorang pen tester bisa mencari celah keamanan dan kenapa saya masih pelajari karena waktu itu saya mikir wah ini ada skript ini kayaknya ini coding nih jadi saya pelajari ternyata itu ada salah satu skripting tools untuk hacking oh dikiranya coding iya ternyata hacking iya dan setelah belajar pen test barulah belajar coding gitu oh malah kebalik kebalik harusnya coding dulu baru pen test sebenarnya tapi nyesel gak maksudnya sampai akhirnya terjun sekarang sampai sekarang apa ya bahasa jauhnya ke blubuk apa ya terus jerumus ke situ nyesel gak justru gak menyesel sama sekali karena pada saat waktu itu saya belajar istilah cyber security belum terdengar luas sama masyarakat waktu yang pertama yang kedua untuk mencari uang dari bidang itu juga masih belum tahu mas oh masih belum tergambar bahwa ini belum ada gambaran kesana dan ini sebenarnya saya belajar fungsinya buat apa nih sebenarnya belum ada gitu selain ya buat hacking segala macam dan setelah itu berjalannya waktu barulah ketemu disana baru ada gambaran baru ada gambaran dan akhirnya terus berjalan sampai sekarang betul oke menirikan sebuah yang tadi saya bilang ya kayak apa tadi penyedia cyber trend ID itu apa betul cyber trend itu salah satu platform untuk pembelajaran oh pembelajaran kita akan mencetak SDM-SDM cyber security di Indonesia secara langsung membantu pemerintah untuk SDM-nya juga bisa kita cetak yang berkualitas disana gitu oke ini kelihatannya BSSN Kemenkominfo kelihatannya nge-hire mas Putra aja deh ya sama teman-teman supaya maksudnya bisa memperkuat juga gitu loh siapa tau bisa sudah dikontak sama Kemenkominfo atau BSSN mungkin pernah dipanggil juga sih oh pernah dipanggil ya berkaitan dengan cyber security oke 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 kita sekarang kalau mau pengen hemat kota ya koneknya wifi kita juga laptop sekarang juga sudah ada webcamnya dan seterusnya dan seterusnya what should we do ya jadi untuk aplikasi-aplikasi yang kita rasa penting dan sifatnya sensitif seperti untuk membuka yang banking ya memang disarankan lebih baik jangan menggunakan wifi publik gitu karena ada kemungkinan ada penyedapan di situ ya makanya kita harus waspada terus setiap aktivitas kita yang ada di internet kita harus jeli, teliti dan bisa menangkal ancaman-ancaman itu kayak gitu kalau yang misalkan sekarang kan ada juga yang apa apk-apk itu juga itu juga perlu itu juga bisa buat curi data ambil alinor kita atau gimana tuh ya itu itu bisa misalnya nih ya kayak banyak di Indonesia aplikasi yang dalam bentuk aplikasi ya aplikasi yang dibuat misal skenario nya adalah etilang atau mungkin undangan online ketika saya kirimkan ke mas dan mas sudah menginstall aplikasi tersebut saya juga sudah berhasil mengambil alih handphone mas juga semua isinya jarak jauh gitu ya dan itu kalau misalnya sudah berhasil ke sana itu banyak potensi-potensi yang menyebabkan dampak yang fatal mungkin embanking nya entah mungkin bisa di record videonya tanpa mas sadar juga gitu ya itu bahaya sebenarnya oke mas Putra Aji Adari makasih sudah kasih informasi sudah kasih wawasan juga ini semoga bermanfaat buat kita semuanya supaya ternyata ini gak cuma pemerintah yang punya PR tetapi masyarakat juga punya PR masyarakat juga harus punya peran gimana sih caranya mengamankan data diri pribadi karena tadi juga KTP berhasil dibuka bukan dibuka sebenarnya sudah tersebar begitu ya sudah ada di internet begitu karena kelalaian masyarakat untuk menjaga betul data pribadinya jadi ini PR kita semua bersama masalah keamanan siber gak cuma pemerintah tapi juga masyarakat kita bersama-sama mawas diri sekurang lebihnya begitu kita jumpa lagi Mas Putra semoga jangan di isu-isu yang ini ya semoga kita ya pelatihan-pelatihan supaya lebih melek gitu lah ya makasih harus siap Mas Putra siap sudah hadir di datang ke studio SETV oke itu tadi saudara kita akan coba cari-cari tema-tema yang lain gitu untuk ngobrol-ngobrol kita jumpa di episode berikutnya salam bye bye selamat menikmati